Apakah pernah melihat video slow motion seperti ini? Buat yang belum tahu caranya, kali ini kita akan sharing tips dan tutorial cara membuat slow motion di Adobe Premiere Pro. Slow motion merupakan salah satu teknik editing video dengan cara memperlambat atau mengerai kecepatan gerakan video yang bergerak secara normal, yaitu dengan persentase 100%, kemudian diperlambat hingga 50%, bahkan sampai 10% jika gambar atau materi video kita mendukung. Pertanyaannya, apakah semua video bisa kita buat slow motion? Sebelum kita menjawab itu, saya menghimbau kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jika channel ini bermanfaat, bagikan video-video ini kepada teman-teman kalian. Apakah semua video dapat kita slow motion? Jawaban saya, tidak semua video bisa kita buat slow motion. Artinya, tidak semua itu adalah tanda kutip. Misalnya, sebuah video dengan resolusi HD, tapi frame rate-nya hanya 25 frame rate per second atau 25 fps. Apalagi di bawah 25, misalnya 15-20 itu, kalau kita buat slow motion, hasilnya juga tidak maksimal. Misalnya kita slow motion dari 100%, kita turunkan kecepatannya menjadi 50%. Hasilnya, akan membuat video kita patah-patah. Peniuutnya apa? Karena di bawah frame rate tidak banyak atau kerapatan video dalam hitungan detik. Kita coba praktekan. Ada dua cara untuk membuat slow motion di Adobe Premiere Pro. Yang pertama, tanpa menggunakan plugin. Dan yang kedua, kita akan mencoba menggunakan plugin. Kemudian kita akan membandingkan hasilnya. Cara yang pertama, kita buka Adobe Premiere Pro-nya. Kemudian kita import file yang akan kita buat slow motion. Kemudian kita tarik masuk di tanya. Saya menggunakan video dengan resolusi 320 pixel dan 50 frame rate per second dari kamera DFLR. Kemudian kita klik kanan pada videonya dan kita pilih tip Enduration. Kita turunkan speed videonya hingga 40%. Dan time interpolation-nya kita ganti menjadi Optical Flow agar hasilnya lebih halus. Tipo Optical Flow ini hanya ada di Adobe Premiere Pro versi Creative Flow. Jadi, jika teman-teman menggunakan Adobe Premiere Pro versi CS6, CS5 itu masih belum tersedia. Kita klik OK. Video slow motion kita sudah jadi. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan plugin yang namanya Toot Store. Untuk link download-nya, teman-teman bisa download di deskripsi di bawah. Kita tarik videonya ke dalam timeline. Kemudian kita masuk ke bagian efek. Kita ketik Food Store. Dan kita tarik masuk ke dalam video. Video slow motion kita. Video slow motion kita. Kita bisa memberikan keyframe pada video. Misalnya, pada detik pertama kita kasih 100%. Kemudian pada detik 5 kita turunkan speednya menjadi 40% Artinya secara perlahan speednya akan berkurang dari 100% sampai kepada speed 40% Ini adalah perbedaan mendasar membuat slow motion menggunakan tweakstore atau tanpa menggunakan plugin tweakstore Setelah ini kita bandingkan hasilnya Ini adalah video yang kita buat slow motion tanpa menggunakan plugin Dan ini adalah video yang kita buat menggunakan plugin tweakstore Bagaimana perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang mencolok atau cara yang mana lebih simple menurut teman-teman Silahkan teman-teman kembangkan kreativitas kalian sendiri Semoga video ini bermanfaat Dan jika ada kritik dan saran Ataupun teman-teman ingin merikas video tips ataupun tutorial editing video Bisa teman-teman please di komentar di bawah Selamat berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!